Halo, Sobat Badami. Selamat datang di Badami TV Podcast, tempat kita ngobrol seru seputar inspirasi dan informasi yang bermanfaat untuk kalian. Saya Siska, dan di episode kali ini kita akan bahas topik yang menarik, yaitu, dapet cuan dari rumah dengan menjadi konten kreator. Sekarang, siapa yang gak pengen bisa dapet penghasilan dari rumah? Di era digital, menjadi konten kreator adalah salah satu cara yang banyak dipilih orang untuk mencari rejeki. Gimana caranya? Apa yang harus dipersiapkan? Sebelum kita bahas soal cuan, kenali dulu apa itu konten kreator. Sekarang, konten kreator jadi istilah yang sering kita dengar, Tapi sebenarnya apa konten kreator itu? Jadi, konten kreator adalah orang yang menghasilkan konten di platform digital, bisa berupa video, tulisan, gambar, atau audio. Sekarang kita masuk ke yang lebih praktis. Bagaimana caranya mulai jadi konten kreator? Apa aja yang perlu kita siapkan? Langkah pertama adalah tentukan topik yang ingin kamu bahas. Misalnya, kamu suka masak? Kamu bisa bikin konten tentang resep masakan. Dua, peralatan yang dibutuhkan. Kamu gak perlu alat yang mahal dulu. Banyak konten kreator sukses yang awalnya hanya bermodal kamera HP. Tiga, konsistensi dan kualitas konten. Selain peralatan, kamu juga harus konsisten. Konsistensi itu kunci penting. Mulai dari jadwal posting hingga kualitas konten yang selalu ditingkatkan. Empat, pahami platform. Setiap platform punya karakteristik sendiri. Misalnya, YouTube cocok buat video panjang. Sementara TikTok lebih cocok buat konten singkat. Kamu harus belajar algoritma dan kebiasaan audiens di masing-masing platform. Ini yang paling ditunggu-tunggu. Gimana caranya dapet cuan dari konten yang kita buat? Ada beberapa cara yang bisa kamu coba. Satu, monetisasi platform. Kalau kamu aktif di YouTube atau TikTok, kamu bisa mendapatkan penghasilan dari iklan yang tampil di kontenmu. Tapi tentunya, kamu harus memenuhi syarat tertentu, seperti jumlah subscribers dan jam tayang. Dua, endorsement dan sponsor konten. Ini adalah salah satu cara populer. Kalau kontenmu menarik dan punya banyak followers, brand-brand bisa mengajak kerjasama untuk promosi produk mereka lewat konten yang kamu buat. Tiga, Afiliasi Marketing. Dengan afiliasi marketing, kamu bisa mendapatkan komisi dari penjualan produk yang kamu rekomendasikan di kontenmu. Banyak platform yang menyediakan program afiliasi seperti Shopee, Tokopedia, atau Amazon. Empat, Merchandise atau produk sendiri. Kalau kamu sudah punya fanbase yang loyal, kamu bisa menjual merchandise atau produk sendiri, misalnya baju, aksesoris, atau bahkan produk digital seperti e-book. Menjadi konten kreator memang terlihat menarik, tapi tentu ada tantangannya. Salah satunya adalah kompetisi yang ketat dan ekspektasi audiens yang tinggi untuk bisa sukses. Yang penting adalah jangan menyerah dan terus belajar. Jangan ragu untuk eksplorasi dan berani tampil beda. Jangan takut dengan kompetisi, tapi justru belajar dari konten kreator lain. Jadi, itulah beberapa langkah dan tips untuk bisa dapat cuan dari rumah dengan menjadi konten kreator. Semua orang punya kesempatan yang sama, asal mau belajar, konsisten, dan gak takut mencoba hal baru. Terima kasih sudah mendengarkan Badami TV Podcast. Jangan lupa untuk subscribe dan share episode ini ke teman-teman kalian yang juga ingin menjadi konten kreator sukses dari rumah. Sampai jumpa di episode selanjutnya.